Hai teman-teman, siapa yang suka jus mangga? Saya! Jus memang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Yah, lupa taruh awas di sini, jadi meja kawiku basah deh. Tapi teman-teman tau gak sih, ternyata ada istilah baru yang menjelaskan tentang bekas air di permukaan meja ini. Istilah baru ini disebut Kulacino, yang baru saja diakui dan masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kulacino sebenarnya berasal dari bahasa Italia Kulacino. Kulacino. Kulacino kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga huruf awalnya berubah dari yang tadinya C menjadi K. Dan huruf C yang ada di tengah semula ada dua menjadi satu. Dalam KBBI, Kulacino berarti bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Contoh penggunaan kata ini dalam kalimat, misalnya, gelas yang dipakai kawiku meninggalkan Kulacino. Atau setelah pesta, meja makan jadi dipenuhi oleh Kulacino. Seru ya belajar tentang kata serapan. Memang pada mulanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Mwayu. Nah, spesialnya dari bahasa Indonesia karena memiliki karakteristik bahasa yang terbuka, sehingga selalu berkembang mengikuti zaman. Beberapa budaya atau bahasa asing yang sering diserap oleh bahasa Indonesia adalah Jawa, Sanskrit, Arab, Belanda, Hokkien, Portugis, Inggris, dan masih banyak lagi teman-teman. Kita sedikit belajar lebih dalam tentang kata serapan ya. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah dipadupadankan ke bentuk bahasa Indonesia dan telah diterima penggunaannya secara umum. Ciri-ciri kata serapan yang pertama memiliki makna tunggal. Yang kedua tidak memiliki sinonim dan antonim. Yang ketiga maknanya tidak berubah. Nah, ada empat jenis kata serapan teman-teman. Jenis kata serap yang pertama adalah adopsi. Artinya proses penyerapan kosa kata asing dengan makna yang sama ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Contohnya film dari bahasa Inggris, bola dari bahasa Portugis, aneka dari bahasa sanskerta, abad dari bahasa Arab. Jenis kata serap berikutnya adalah adaptasi. Artinya proses penyerapan kata asing yang dipakai karena memiliki arti atau makna sama dalam bahasa Indonesia. Contohnya bisnis adaptasi dari bisnis, apotek adaptasi dari apotek, mentega adaptasi dari mentega, dunia adaptasi dari dunia. Setelah itu ada terjemahan. Artinya proses penyerapan dengan mengambil terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, unduh terjemahan dari download. Lini masa terjemahan dari timeline. Papan ketik terjemahan dari keyboard. Proyek lintisan terjemahan dari project. Jenis terakhir adalah kreasi. Artinya cara penyerapan yang terjadi akibat adanya pemakai bahasa yang mengambil konsep dasar dalam bahasa sumbernya. Contohnya, shuttle berarti ulang alik. Spare parts berarti suku cadang. Nah, kita sudah belajar tentang kata serapan teman-teman. Sekarang kau iku kasih PR ya. Teman-teman, coba buat kalimat dari kata mentega dan lini masa. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax